. Upaya vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemintah agar Indonesia dapat mencapai kekebalan komunitas guna mengatasi pandemi COVID-19. Di antaranya meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk divaksin. Maka dilaksanakan vaksinasi tahap kedua door-to-door oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arshad, meninjau langsung program vaksinasi tahap 2 COVID-19 untuk masyarakat secara door-to-door yang difasilitasi oleh BIN di Kelurahan Jambu Hilir, Kamis 21 Oktober. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Kandangan Lotfi Rahmani dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Siti Zainab. Pada peninjauan ini, Bupati Hulu Sungai Selatan menyemangati masyarakat yang akan divaksin. Bupati Haji Ahmad Fikri juga mengucapkan terima kasih kepada BIN Pusat dan BIN Daerah Hulu Sungai Selatan yang telah menggelar vaksinasi secara massal, sehingga masyarakat yang belum mendapat vaksin bisa mendapatkan. Dijelaskannya, berdasarkan data sebanyak 179.527 sasaran, saat ini sudah terrealisasi sebanyak 57.478 sasaran atau sekitar 32,02 persen dari target sasaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya Bupati juga sangat mengapresiasi penyelenggaraan program vaksinasi secara pintu ke pintu yang dinilai dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ini merupakan wujud sinergisitas BIN dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19. Hal ini tentu sangat membantu percepatan realisasi cakupan target sasaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya Jamat Fitri, Bupati Hulu Sungai Selatan, Provinsi Hulu Sungai Selatan. Dengan itu ucapkan terima kasih kepada yang terlalu berpapak Presiden Indonesia dan Kepala Badan Kelebihan Negara Indonesia atas bantuannya dalam upaya percepatan cakupan vaksinasi COVID-19 yang diraksanakan di hurrahan Jambunir di Kecamatan Kandangan, Provinsi Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan data sebanyak 169.500 juta sasaran tapi sudah keterisasi sebanyak 57.400 juta sasaran posisitas 32,02 persen dari targa sasaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini akan apresiasi atas diselenggapnya vaksinasi masyarakat ini pada tindak kematan selatan dan untuk kejadian selatan di BIN dengan Kepala Eta dalam upaya penanggulangan terlebih COVID-19. Hari Tentu sangat membantu percepatan cakupan kakupan kakak sasaran wakil di Kecamatan Selatan dan kami masih terbuka untuk menerima bantuan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan dan sekarang kita masih bauk dari BIN dengan Kecamatan. Mudah-mudahan dengan beriman BIN kita diselenggap vaksin lagi untuk jangan bantuan. Ini yang bisa kami sampaikan Indonesia Sehat Indonesia Hebat Kepala Dara Kepala Dara Kami melaksanakan vaksinasi di Kelurahan Jambu Hilir ini untuk membantu kesehatan program vaksinasi pemerintah pusat untuk haik imunitas sekitar 70% karena mengingat di daerah Hulusungai Selatan masih capaiannya rendah. Akhirnya kami membantu kegiatan dari pelaksanaan vaksinasi massal di Kelurahan Jambu Hilir. Selanjutnya ditambah dengan pelaksanaan vaksinasi di Tundur untuk membantu masyarakat yang tidak bisa datang ke Jambu Hilir, khususnya lansia yang ada di sasaran. Untuk sasaran hari ini kami ada 500 vaksin yang terbagi 2, 1 di Kelurahan Jambu Hilir, sekitar 300 vaksin dan 200 vaksin di Idemanggala. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah meninjau ke lokasi pelaksanaan sasaran kami berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Kami atas nama warga Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kepala Badan Intelijen Negara yang telah memberikan perhatian dalam pelaksanaan vaksinasi dalam rumah-rumah. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.